Salam, perkenalkan nama saya Stella Victoria Sanam dengan NIM 2303-0107, Kelas C, Semester 2, Jurusan Sosiologi. Saya akan mempresentasikan review buku ke-8 Teori Sosiologi Klasik tentang Sosiologi Geurismil. Langsung saja pada pembahasan, Fragment dari Smears, Leaf, and Mild. Geurismil lahir di Berlin pada tanggal 1 Maret 1858. Ayahnya seorang partner di terkenal pabrik coklat meninggal saat Geurismil masih kecil. Seorang teman dari keluarganya, pendiri penerbit musik internasional diangkat sebagai wilayahnya. Dia meninggalkan Smear banyak uang dan memungkinkan dia untuk menjalani kehidupan sebagai seorang serjana. Smears, ibut, temperamental, dan mendominasi setelah lulus dari gimnasium. Smear masuk Universitas Berlin pada usia 18 tahun untuk belajar serjana terlepas dari perguruan Momensen. Momensen padanya dia segera berlari ke filosofi. Kemudian dia menamai Lazarus dan Steensthal, pendiri Fokerspolgen sebagai guru terpentingnya. Tapi dia juga belajar dengan Harms dan Seller atau filsafat, dengan Bastian, dengan Dorsen, Smilt, Tereske, Grimm, dan Jordan. Sebagai minor kedua dalam ujian doktornya, dia memiliki bahasa Italia abad pertengahan dan mendapatkan penghargaan dari Petrarch. Kira mahan juga muncul sebuah bentuk permainan dari etika kekuatan dalam masyarakat konkret. Secara khusus, ada dua masalah kekeramahan yang harus diselesaikan dengan kekuatan ini. Salah satunya adalah faktor bahwa individu harus berfungsi sebagai sebagian dari kolektif yang dia hidup. Tetapi itu, pada gilirannya, ia memperoleh nilai dan peningkatannya sendiri dari kolektif ini. Fakta lainnya adalah kehidupan dari individu adalah rute budaran. Untuk tujuan tersebut dari seluruh, tetapi kehidupan seluruhnya pada gilirannya memiliki hal yang sama. Berfungsi untuk tujuan tersebut dari individu tersebut, keramahan, transfer, karakter serius seringkali teragi dari masalah-masalah ini ke dalam permainan. Simbolis dari alam, bayangnya, yang tidak mengenal fisik karena bayangannya menjadi apa adanya, tidak dapat bertabrakan. Individu dan masyarakat di pandangan kehidupan abad ke-18 dan ke-19 Individu dan masyarakat pada abad ke-18 dan ke-19 Pandangan sebagai contoh sosiologi filosofis Yang pertama, satu kehidupan individu sebagai dasar konflik antara individu dan masyarakat Masalah masyarakat yang benar-benar praktis adalah hubungan antara kekuatan dan bentuk individu dan kehidupan individu Pertanyaannya bukan apakah masyarakat hanya ada di individu atau juga di luar mereka Untuk bahkan jika kita mengubahkan hidup dengan benar hanya untuk individu dan mengidentifikasi kehidupan masyarakat dengan anggotanya Kita masih harus mengakui bahwa adanya konflik antara keduanya Salah satu alasan konflik ini adalah kenyataan bahwa Pada individu itu sendiri elemen sosial sekering menjadi fenomena tertentu Yang disebut Sochiti 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 menggambarkan kendaraan dan organnya sendiri dengan klaim dan perintah yang secara individu Dihadapkan oleh pihak alien alasan kedua hasil dari aspek lain dari kewarisan masyarakat pada individu Bagi manusia memiliki kapasitas untuk membusuk menjadi bagian-bagian dan merasakan salah satu dari ini Sebagian diri yang tepat namun setiap bagian dapat bertabrakan dengan yang lain Dan dapat berjuang untuk kekuasaan atas tindakan individu Kapasitas ini menempatkan manusia sejauh dia merasa dirinya sebagai makhluk sosial menjadi hubungan yang sering bertentangan dengan mereka diantara implus dan kepentingannya Yang tidak didahului oleh aktor-aktor sosialnya dengan kata lain konflik antaranya masyarakat dan individu Egoisme, individu, kesempurnaan dari individu sebagai nilai objektif Formulasi yang disajikan menurut saya untuk menggambarkan kontrans antara kedua pihak yang jauh lebih komprensif Daripada pengurangan adatnya kediktomi, egoisme, altruisme Di satu sisi upaya individu untuk keutuhan muncul sebagai egoisme Yang kontraks dengan altruisme darinya yang memesan darinya menjadi masyarakat sebaik selektifitasnya Namun di sisi lain pencarian masyarakat adalah egoisme yang melakukan kekirasan terhadap individu Untuk kepentingan dan utilitas banyak Dan yang sering membuat spesialisasi individual indi Yang belum untuk memperlakukan ekspresi egoisme Ini mungkin juga merupakan ideal objektif yang tujuannya sama sekali tidak berhasil dalam hal kebahagiaan Dan persoalan secara pribadi di trans tetapi nilai super pribadi yang realisasikan dalam kepribadian sosial Pes manusia Panggung yang dicapai oleh interpretasi Yang disajikan tentu melampaui kontraks adat antara egoisme dan alur ISM Seperti yang telah saya tunjukkan tetapi bahkan interpretasi ini tidak dapat menyelesaikan kontraks dasar antar individu dan masyarakat Dan kontraks terkait yang berkaitan dengan konten yang sama tetapi mata air Dari pandangan dunia utama lainnya didasarkan oleh analisis modern dari konsep-konsep sosiologi tertentu Terima kasih